Hi everyone, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau nge-share produk-produk hair care yang aku lagi pake dan aku lagi suka banget Kenapa? Karena as you guys already know, rambut aku tuh rontok Jadi aku udah sering banget nge-share, kalo kalian follow social media aku pasti udah tau Aku tuh sering mengalami kerontokan rambut Yang berujung pada aku takut mengalami kebotakan dini That's why, sekarang aku pake poni lagi, dia poni lurus gitu Ini salah satu upaya aku supaya menghindari kebotakan dini Dan anyway, using the right hair care juga salah satu hal yang sangat penting untuk mengatasi kerontokan rambut itu sendiri So, buat kalian yang penasaran, keep on watching Jadi, aku beruntung banget karena beberapa waktu lalu, Natur sempat ngirimin aku produk-produk yang disesuaikan dengan kondisi rambut aku, yakni rambut rontok Nah, ini aku pake sih shampoo natural extract ginseng extract Ini aku udah repurchase banyak banget Ini tuh emang bener-bener, apa ya, membersihkan rambutnya tuh bener-bener ngebersihin Gak cuma asal-asal ngebersihin aja Next, aku punya conditioner Jadi, menurut aku, selain daripada pake shampoo, step hair care yang lain juga perlu dipake dan perlu diikutin Dan itu sangat amat mempengaruhi kualitas dan keadaan rambut sih, apa yang aku rasain sekarang Kok berisik ya? Ya, jadi kayak semenjak aku mencoba, dulu tuh aku kayak cuma shampooan doang, terus kayak conditioner sekali-sekali Terus aku sempat mikir, conditioner tuh kayak licin deh, kayaknya itu yang bikin rambut aku rontok Tapi ternyata enggak, ternyata itu salah gitu Conditioner tuh emang buat ngerawat rambut juga justru Yang penting adalah memakai semua rangkaian secara tepat gitu Nah, yang selanjutnya aku punya hair conditioner Ini masih dari yang ginseng Disini ada ekstraknya gak cuma ginseng, tapi ada juga olive oil Nah, disini conditioner ini gunanya Kalau tadi rambut kita udah dibersihin dengan si shampoo ginseng Si conditioner ini akan menjaga rambut kita tetep halus Jadi gak akan ada yang kayak rambutnya kasar-kasar Aku pernah coba suatu shampoo yang merknya gak akan aku sebut Itu, apa ya, emang rambut aku sih jadi Bukan jadi gak rontok sih, jadi numbuh juga Tapi, apa ya, rambut aku emang jadi lebih kuat Tapi jadi kasar banget That's why aku gak suka banget Akhirnya aku lebih memilih untuk lepas dari shampoo yang itu Yaudah gitu, apa adanya aja Daripada rambut aku kasar, bener-bener kasar Aku gak suka, aku suka rambut yang halus, lembut gitu Nah, gunanya si conditioner itu adalah menjaga kelembutan rambut kita Jadi nanti rambut kita akan tetep halus gitu Tentunya, helah-helah rambutnya juga jadi kuat Kan kadang ada tuh yang orang yang kalau misalnya rontok tuh sebenarnya bukan rontok yang dari akar Tapi patahnya tuh dari tengah-tengah rambut Nah, si conditioner ini kan dipakainya dari tengah ke bawah ya Jadi ini akan menguatkan di bagian itu Jadi kita gak bakal putus di tengah-tengah gitu loh Next, setelah rambutnya udah bersih Pasti ya, jangan lupa conditioner dicuci yang bersih juga Karena jangan sampai ada produk yang tersisa Itu bakal jadinya efek gak bagus sih Kalau misalnya kalian pake conditioner juga jangan di kulit kepala ya Aku pernah melakukan kebodohan yang luar biasa Aku pake conditioner di kulit kepala aku Kayak gak tau idenya dari mana Kayak itu when I was in junior high back then Ya Kayak, oh my god Kayak aku gak tau sih aku dapet ide dari mana Bisa mikir kayak Kayak conditioner kayak shampoo kali ya cara pakenya Oke next, sekarang aku mau kasih liat ke kalian Ini juga salah satu produk yang emang aku udah suka banget Dan udah sering banget aku beli berulang kali Adalah hair tonic Jadi andalan aku tuh dulu ya Aku gak pake full range Tapi aku pake shampoo, conditioner, hair tonic Conditioner kadang-kadang sih Like twice a week gitu Tapi yang aku gak pernah lepasin adalah shampoo dan hair tonic Karena hair tonic tuh kerasa banget efeknya Yang bener-bener menguatkan rambut Dan bener-bener menutrisi rambut gitu loh Nah makanya aku selalu beli si hair tonic ini Nah ini hair tonic yang ginseng Yang juga varian sering banget aku pake Dan selalu aku pake di rumah Ini tuh Bener-bener apa ya Rambut aku tuh jadi kuat Kayak samson Enggak, tapi beneran loh Rambut aku semenjak aku pake si hair tonic ini Jadi lebih kuat aja gitu Biasanya Kalau misalnya aku habis keramas Dan rambutnya masih basah Terus disisir Ancur Jangan ditanya lagi Itu rontoknya Banyak banget Bisa segenggam sendiri Ngebantu banget Yang namanya rambut aku Tadinya rontok segitu banyaknya Sekarang begitu disisir Yaudah paling kayak Rontok sih masih ya Namanya masih proses Dan emang mungkin bawaan juga Karena emang tipe rambut aku Dari keluarga aku Memang rambutnya yang agak rontok gitu Nah sekarang Kalau disisir Paling yang rontok Cuman 2-3 helai Which is Sangat amat normal Jadi ini Aku bener-bener highly recommend Kalo kalian Nanya produk apa yang wajib banget dipunyain nih Ini wajib banget dipunyain Gila Dan Ada perawatan yang Semacam Bukan setiap hari Tapi bisa dipake Kayak seminggu sekali gitu Which is Ini juga sebenernya gak boleh lepas Ini adalah hair mask Jadi Kita tuh harus sering-sering Kayak hair mask Atau cream bed Kalo aku sih diselingin Kadang hair mask Atau cream bed di salon Kadang home treatment aja Karena kan kadang Kalo lagi padet Lagi banyak kegiatan As you already Kayak Can't imagine lah Aku Weekdays Kerja di kantor Terus malam ya kayak gini Filming Terus On weekends I attend some kind of events Friday Dan lain-lain Terus Kapan ke salon ya Gak tau juga kapan Kalo misalnya lagi Keburu ke salon Kalo lagi gak sempet Yaudah dirumah aja Sambil nyantai Bisa sambil nyesain kerjaan Dirumah Sambil hair mask Udahnya tinggal keramas Gitu Super duper Easy peasy To do this Dan ini penting Kenapa aku kerasa juga Setelah aku rutin Seminggu sekali hair mask Maupun cream bed Baik dirumah maupun di salon Ini juga Ngurangin rontok Aku banget Jadi Apa yang aku rasain sekarang Adalah efek yang sudah Sangat bertumpuk Maksudnya kayak Aku udah pake ini Pake itu Udah pake conditioner Pake hair mask Pake hair tonic Pake semua-semuanya Satu rangkaian Dan itu usaha yang Menurut aku gak gampang ya Yang tadinya aku kayak Mager banget Aku anaknya tuh Luar biasa mager Jadi kayak sebisa mungkin Semuanya dihidin praktis Kalo bisa produknya Satu doang gitu Jangan Banyak-banyak deh Tapi Pada akhirnya aku menyadari Bahwa Pake banyak produk tuh Emang ada gunanya Gitu memang Ya effortnya segitu Buat Menghindari kebotongan ini Tapi anyway Ini juga masih dari Rangkaian yang ginseng Jadi memang ginseng Seris ini Untuk Mengatasi rambut rontok Dan memperkuat rambut kita Terutama dari akar rambut Nah Ini Bener-bener gak bantu Ini juga Sekali Ini sachet gitu ya Bentukannya Aku selalu pake juga Tapi selalu sachet Kayaknya emang mereka Jual yang sachet doang sih Aku udah berapa kali beli Terus kayak adanya sachet gitu I don't really know Kalo ada yang jar gitu ya Tapi Enaknya adalah Ini tuh gampang dibawa kemana-mana Jadi Kalaupun aku lagi di rumah Lagi gak di rumah Yaudah Tinggal dibawa aja Tinggal dipake Dan udah tau takerannya Bahwa Satu sachet ini Buat sekali pake Jadi Udah gak usah perlu Ditutup lagi Dirapin segala macem Udah tinggal pake Terus buang Plastiknya Udah Segampang itu Aku suka Biasanya Kalo hair mask ini Aku pake kayak Around 10-20 minit lah Jangan terlalu lama Aku gak terlalu suka Terlalu lama sih Tapi emang efeknya Ya 10-20 minit Udah maksimal banget sih Efeknya Jadi Udah poni Jadi mungkin kalian bisa coba Kayak Ini juga 10-20 minit Jadi kayak Pertama Rambutnya Make sure Rambut kalian tuh udah bersih dulu Setelah bersih Kalian pake nih Hair mask Ya kan Kalo udah rambutnya udah bersih Dipakein hair mask Diemin sekitar 10-20 minit Terus setelah itu Dibilas lagi Rambutnya sampe bersih Nah Kalo udah bersih Tinggal dipakein si hair toni Gitu guys Terus Kalo buat kayak Kak Jen Aku suka styling nih Hmm Don't worry I do that a lot too Aku kalo misalnya lagi ke acara Pasti Udah Pasti jelas banget Kayak dicatok Kenapa? Karena kalo nyisir doang Rambut aku kayak nih Ada yang keluar Ada yang kedalem Ada yang Pokoknya kayak Arah mata angin rambutku tuh Gak jelas Jadi harus dicatok Styling of course Dan harus Super duper Disirem pake Hairspray Karena kalo misalnya gak disirem Hairspray Terus rambut aku bener-bener kayak Yaudah ditinggal 5 menit Terus lurus lagi gitu Nah Buat kalian yang juga ngalamin Kejadian yang sama kayak aku Yang sering banget Di styling Di kepang kek Di hair straighten Di curly Pokoknya di hairspray Di sanggul Semua-semuanya Itu perlu banget dijaga Nah inilah gunanya sih Hair vitamin Nih Ini hair vitamin Nih Bentuk dalemnya kayak gini Gampang banget Cara pakenya tinggal di spray Spray-spray aja Ini tuh isinya ada Aloe vera extract Ada pro vitamin B5 juga Jadi ini cocok buat Semua jenis rambut gitu Jadi ini bisa melembutkan Menutrisi Terus juga menghaluskan Jadi bener-bener ngejaga Kondisi rambut kita Apalagi kan kayak Aku tuh anaknya gojek banget guys Ini bukan promosi ya Tapi kayak literally Every single day Aku pergi ke kantor Pake gojek Pergi dan pulang Karena itu adalah penyelamat Di tengah kemacetan Jakarta Nah Kalau misalnya naik gojek tuh ya Udah lah Panas Pasti Terus kena matahari Rambutnya kering Dikekep di dalam helm Terus Kena debu asep Itu kurang perfect Apa lagi coba Dateng-dateng ke kantor nih ya Udah susah-susah Mandi bersih Dateng-dateng ke kantor Kusam kena matahari Dan bau helm Kan gak tau ya Kadang-kadang abangnya Nyuci helm seminggu sekali Nyuci helm sebulan sekali Apa setahun sekali juga gak tau Nah Ini lah gunanya Dia penyelamatku banget Jadi kalau misalnya di kantor Udah No more bau helm Ini di rambut aku Ini bener-bener Penting banget sih Jadi Ini tuh sebenernya bisa dispray Anytime Unit Gak harus Kalau misalnya lagi Kayak Baru selesai keramas nih Enggak Kalau misalnya lagi pengen seger aja Itu bisa dispray banget Jadi kalau misalnya kayak Aduh Abis naik motor Bisa banget Gitu sih Tapi so far Aku lebih ngerasain ini Ke refreshing aja Dibandingin kayak Ngejagain rambut aku Kayak dari rontok sih So far Aku sangat amat Merekomendasikan Produknya Si Natur ini Karena aku udah nyobain Si Ginseng ini Kayak udah lama banget Dan udah langganan Repurchase Pokoknya I really love Their products Kayak bener-bener Bagus Yang Bener-bener nyata Gitu loh Hasilnya Dan Aku memang menyadari Kerontokan rambutku tuh Bener-bener berkurang Setelah aku pake Full range ini Dan pastinya Sering-sering perawatan So Segitu aja review dari aku Semoga Kalian Dapet inspirasi Dapet pencerahan Gimana caranya Mengatasi Kesedihan rambut Bersama Helm Dan bagaimana Mengatasi Kerontokan Dan kebotakan Dini Yang sudah Hampir berhasil Aku lalui Semoga kita Sama-sama Generasi sekarang Tidak mengalami Kerontokan Dini Akibat terlalu Sering naik motor Dan gojek Yaudah Segitu aja Review dari aku Thank you so so much For watching this video And I hope to see you guys On my next videos Anyway Kalau kalian mau Dapet info Lebih lanjut Terkait produk-produknya Nanti aku juga Bakal taruh informasi Di bawah sini So I'll see you guys On my next videos Ciao Ciao